Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Carlo Ancelotti indikasikan cedera David Alaba tidak serius. Manager Real Madrid Carlo Ancelotti mengomentari kondisi terkini David Alaba. Ia mengindikasikan cedera yang dialami sang back tidaklah parah. Real Madrid berhasil mengalahkan Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol dengan skor 3-1. Namun kebandangan itu harus dibayar mahal oleh Real Madrid karena back mereka David Alaba ditarik keluar saat cedera pertandingan. Ia digantikan oleh Dani Carpahal sehingga banyak yang bertanya-tanya seberapa parah cedera sang back hingga harus digantikan. Diwawancarai seusai pertandingan, Ancelotti membeberkan kondisi cedera yang dialami Alaba. Ia mengkonfirmasi menarik keluar sang back sebagai tindakan pencegahan. Jadi cedernya diindikasikan tidak terlalu parah. Dia mengalami terkilir, jadi kami menariknya keluar sebagai langkah pencegahan. Kata Ancelotti Ancelotti sendiri cukup optimis bahwa sang back tidak akan absen terlalu lama dari skor Real Madrid. Ia yakin sang back bisa lekas pulih dan memperkuat El Real di laga krusial semifinal UCL pada pekan depan. Kami optimis bahwa Alaba bisa pulih tepat waktu. Ujar Carlo Ancelotti Real Madrid tetap percayakan eksekusi penalti pada Karim Benzema. Karim Benzema tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari Real Madrid walau gagal pada dua eksekusi penaltinya di laga melawan Osasluna. Menurut pelatih Carlo Ancelotti, Benzema akan tetap menjadi pilihan jika Madrid mendapatkan penalti ketiga. Real Madrid punya peluang mencetak lebih dari tiga gol ke gawang Osasluna sebab Los Blancos mendapatkan dua penalti pada duel tersebut. Tapi kedua penalti itu gagal, dikonversi menjadi gol. Adalah Karim Benzema yang maju sebagai eksekutor penalti Real Madrid. Penalti pertama diarahkan Benzema ke sisi kiri bawah keeper. Penalti kedua juga diarahkan ke area yang sama. Keduanya mampu ditepis keeper Osasluna. Walau gagal dua kali, Real Madrid tetap mempercayakan eksekutor penalti pada Karim Benzema. Jika kami diberikan penalti lain, dia akan mengambilnya juga dan penalti lainnya setelah itu. Ucap Ancelotti Satu-satunya pemain yang gagal mengeksekusi penalti adalah pemain yang cukup berani untuk mengambilnya. Benzema telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan melakukannya dengan sangat baik untuk tim. Tegas Ancelotti Ancelotti melakukan rotasi besar-besaran pada duel melawan Osasluna. Rodrigo dan Asensio bermain sejak awal. Begitu juga dengan Kamavinga, Sebalos, dan Lucas Vazquez. Isco juga dimainkan sebagai pemain pengganti. Menurut Ancelotti, rotasi adalah pilihan yang logis. Mereka punya jadwal yang padat dan harus menghindari resiko pemain kelelahan atau mengalami cedera. Madrid bakal punya laga penting melawan Manchester City pekan depan. Kami memilih untuk tidak mengambil resiko apapun. Para pemain yang tidak 100% tidak berada di lapangan. Kata Ancelotti Carlo Ancelotti bakal buat sejarah jika Real Madrid juara Liga Spanyol. Real Madrid sedang memimpin kelas main Liga Spanyol 2021-2022 dengan selisih poin cukup lebar dari posisi kedua kelas main Barcelona. Jika sampai juara, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berada di ambang membuat sejarah sebagai pelatih pertama yang pernah memenangkan gelar Liga Spanyol, Italia, Inggris, Perancis, dan Jerman. Sejauh ini tidak ada yang pernah mencapai prestasi penuh dari apa yang disebut 5 Liga besar di Eropa. Tantangan kompetisi di masing-masing negara cukup sulit. Ancelotti yang berusia 62 tahun mengemankan jalur menuju gelar Liga Spanyol bersama Real Madrid dalam tugas keduanya di klub berkat kemenangan tandan 3-1 atas Osasuna. Tambahan tiga angka ini membuat Real Madrid semakin kokoh di puncak klasa main Liga Spanyol dengan 78 poin dari 33 laga. Adapun Osasuna terpuruk di posisi ke-9 dengan 44 poin. Carlo Ancelotti meski telah memenangkan Liga Champions, Piala Dunia Antar Klub, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Copa del Rey bersama Real Madrid pada tahun 2013-2015 ia kehilangan trofi domestik. Kembalinya ke Real Madrid ini, sebagian untuk mengamankan satu-satunya trofi yang ia lewatkan dan lingkaran itu selesai malam ini. Di atas semua itu, Ancelotti juga telah memenangkan Liga Champions pada tiga kesempatan, Piala Dunia Antar Klub dua kali, Piala FA, Copa Italia, Piala Super Italia, tiga edisi Piala Super Eropa, dan dua Piala Super Jerman. Real Madrid main bagus saat kalahkan Osasuna. Carlo Ancelotti, model yang baik untuk hadapi Manchester City. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti senang melihat permainan bagus timnya saat menang atas Osasuna di laga pekan ke-33 Liga Spanyol 2021-2022. Baginya, hasil itu sangat positif dan menjadi model yang amat baik untuk dibawa ke kandang Manchester City. Usai pertandingan, pelatih berpaspor Italia itu sangat puas atas performa yang dimainkan anak asunnya. Ancelotti menilai kalau skuadnya bermain solid melawan Osasuna. Dirinya juga mengungkapkan kalau hasil tersebut merupakan modal yang bagus untuk menghadapi Manchester City. Pertandingan itu sangat bagus, terutama babak kedua. Semua orang menunjukkan komitmen dan kualitas. Kami sangat puas, kata Ancelotti. Kami tiba dalam dinamika yang baik untuk pertandingan melawan Manchester City, dan kami punya waktu untuk mempersiapkannya. Lanjutnya, Madin nantinya akan terlebih dahulu bermain di kandang Manchester City pada leg pertama semifinal Liga Champions. Real Madin akan menyambangi Etihad Stadium pada Rabu 27 April 2022, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dani Alves, Real Madin beruntung karena Barcelona telat bangkit. Back Barcelona Dani Alves membuat rivalitas dengan Real Madin semakin memanas. Pemain berkebangsaan Brazil itu berkata bahwa sang rival beruntung karena timnya telat bangun dari tidurnya. Awal musim 2021-2022 tidak berjalan baik untuk Barcelona. Sederet hasil buruk membuat mereka menjauh dari papan atas tasemen hingga menduduki peringkat ke-9. Torehan ini membuat Renal Kuman kehilangan pekerjaan. Sebagai gantinya, Barcelona mendatangkan Xavier Nades yang telah menikmati kesuksesan bersama klub pertamanya dalam dunia kepelatihan Al-Sat. Pelan tapi pasti, Barcelona mulai rajin memetik tiga angka di La Liga. Mereka bahkan pernah mencatatkan tujuh kemenangan beruntung yang salah satunya adalah laga kontra Real Madrid. Pada Jumat 22 April 2022 dini hari, Barcelona mengantongi kemenangan dari markas Real Sociedad dengan skor tipis 1-0. Hasil ini membuat mereka semakin kokoh di peringkat ke-2. Sayang, Barcelona tidak mampu menempel Real Madrid yang berada di puncak lasemen. Kedua tim terpisah 15 poin takkan terkejar meski Giret Piki dan kawan-kawan memenangkan satu partai tundanya. Bendera putih pun mulai dikibarkan. Mengejar Real Madrid yang farfamanya sedang oke sudah hampir mustahil. Dani Alves mengatakan kalau Los Blancos beruntung sebab Barcelona terlambat bangkit dari keterpurukan. Real Madrid beruntung karena kami terlambat bangkit hingga tak mampu bertarung untuk memperebutkan gelar. Sekarang kami harus memikirkan target lainnya, kata Alves kepada Barca TV. Dani Alves kemudian mendiskusikan soal laga kontra Real Sociedad. Barcelona meraih kemenangnya tidak mudah sebab sang lawan tidak memberikan banyak kesempatan buat mereka bereksplorasi di sekitar kontak penalti. Kami memegang kendali di babak pertama. Cukup baik dalam menekan mereka. Tapi kemudian kami menurunkan intensitas dan mereka mulai menekan kami. Anda harus tahu bagaimana rasanya menderita. Sulit untuk menang di dunia sepak bola. Tapi kami menang. Lanjutnya, secara fisik kami sangat baik. Tetapi kami sudah mendekati akhir musim dan ini mulai menugikan kami semua. Bungkas Alves Terima kasih telah menonton!